Hai ya Halo teman-teman hari ini kita akan melakukan instalasi WordPress dan install template toko online ini ya ini adalah toko online yang akan kita install menggunakan WordPress ya teman-temannya toko online ini sangat bagus sekali ini kita bisa lihat langsung dari tampilannya ini ada slidernya ya kemudian ada banner-bannernya ini juga ada terus ini produk-produknya kemudian ada keterangan sel hot seperti itu ya cek deh nah ini tampilan produknya jadi sangat bagus sekali ya teman-teman ini template My Medi namanya ini tersedia di tempores ya jika teman-teman ingin menggunakan template yang premium yang berbarat yang berbayar jika ingin yang gratisan bisa download langsung di beberapa website yang yang menyediakan template gratisannya ini adalah template yang akan nanti kita install Oke langsung saja kita mulai instalasi WordPress nya terlebih dahulu Oke pertama kita login ke c-panel c-panel hosting kita ya teman-teman ya jadi jika kawan-kawan jika teman-teman belum punya hosting dan lumayan itu silakan beli terlebih terlebih dahulu di web yang menyediakan jasa penjualan hosting dan domainnya Oke selanjutnya kita kita langsung saja login menggunakan username dan passwordnya selanjutnya kita pilih file manager kemudian kita klik public html oke nah jika teman-teman belum ada wordpressenya kita upload dulu ya upload wordpressenya kebetulan sudah ada ada wordpressenya kita ekstrak kita klik disini ini caranya klik kanan saja ya kalau wordpressenya harus yang terbaru ya teman-teman ya jadi teman-teman harus mendownloadnya terlebih dahulu kemudian upload disini ya di publik html kemudian upload pilih file wordpress yang sudah teman-teman download jika sudah kita langsung klik kanan kita klik di sini ya ekstrak jadi mana yang cepat ya teman-teman ya misalkan kita disini langsung klik kemudian helpers Oke kita langsung klik ke dalam file lalu kita tunggu kita close oke ini sudah instalasi sudah sebagian sudah selesai kita cek domain web kita ya sudah muncul selamat datang di WordPress tapi ini belum selesai teman-teman ya masih ada beberapa settingan yang harus kita lakukan seperti mengisi dasma basis data nama pengguna dan sandi ya temen-temen ya Bagaimana caranya kita langsung masuk lagi ke cPanel Oke di file WordPress yang yang sudah kita ekstrak tadi ini ya teman-teman ya kita masuk kita kembali dulu ke dashboard Hai persepanan terus kita cari mysql database ya jadi kita klik di sini database ini kita yang mysql database ini kita klik kemudian kita isi di sini teman-teman untuk data di sini ya website kita ya data pengguna dan sandi Nah kita kira disini misalkan script new database terlebih dahulu ya teman-teman ya misalkan kita isi dengan WordPress ku misalkan Oke kita krip kita kembali ini sudah ada database nya kemudian usernya kita isi kan wbq misalkan untuk password kita bisa menggunakan password generator ya teman-teman kita bisa langsung isi atau menggunakan password generator Oke tapi di sini kita generasi kita cari password yang kita inginkan dan ini kemudian kita copy kita jangan lupa kita masukkan di notepad ya biar tidak lupa Oke selanjutnya kita centang sini kemudian use password Oke kita kembali Oke sampai sini create database nya sudah selesai ini kemudian usernya sudah kemudian kita klik add ya Oke ini sudah muncul ya teman-teman ini jangan lupa kita centang dulu semua kemudian kita make change Oke sudah selesai sukses ya jadi user ini kita masukkan ke website kita tadi ya disini kita masukkan ke sini dulu ke nama pengguna Hai kemudian Hai database ini kita masukkan di sini oke lalu sandi ini sandi yang sudah kita masukkan di cepet tadi ya kita copy kemudian kita pastikan di sini kemudian kita kirim untuk host basis data sama fabric stable ini enggak usah diganti ya cukup tiga ini nama nama basis data nama pengguna dan sandi jangan lupa kita klik kirim Hai Oke kemudian lanjutkan jalankan pemasangan Hai nah kemudian muncullah ini ya halaman baru ya teman-teman ya ini judul situs ini teman-teman isi kan nama domain ya yang sudah dibeli kemudian nama pengguna ini adalah untuk akses ke admin wordpress ya jadi isikan contohnya my admin Oke terus untuk sandi bisa diisikan contoh saja 123456 oke kemudian tentang sini email isikan admin at nama hosting nama domain kita oke selesai sebelum kita install kita pastikan dulu ya teman-teman jangan sampai ada yang salah ya nanti kita mengulangi lagi prosesnya jadi nama pengguna ini kita copy kan dulu kita masukkan ke notepad kemudian passwordnya kita copy lagi kita pastikan di notepad oke kita sudah selesai kita klik install wordpress Oke ini ya di wordpress sudah berhasil di misal nah untuk masuk ke admin ini kita masukkan hai hai nama main-main tadi ya nama pengguna yang sebelumnya sudah kita buat Hai pastikan untuk passwordnya nah yang ini kita copy kan lagi gini kita pastikan hai hai eh masuk oke sampai sini wordpress sudah selesai kita install kita cek kunjungi situs kita ya nah ini wordpress sudah sudah berhasil ya teman-teman ya jadi begini tampilan teman-teman awalnya teman-teman nah lalu bagaimana caranya kita melakukan instalasi template ya tema wordpress supaya website kita ini menarik ya teman-teman ya bisa itu website berita atau website toko online dan lain-lainnya ya tinggal teman-teman sukanya menggunakan template yang mana ya sesuai kebutuhan nah jadi begitu ya teman-teman ya cara install wordpress sangat mudah ya teman-teman ya jadi hanya perlu beberapa menit saja kita sudah berhasil menginstal wordpress nah selanjutnya kita akan melakukan instalasi template my media teman-teman ya ini templatenya yang akan kita install ini langsung saja bagaimana caranya jadi kita harus mendownload dulu ini ya teman-teman ya template ini ya bisa ditempore di situs resminya yang premium ya yang berbayar atau bisa kita install di web-web yang menyediakan template ini ya yang gratisan tapi tentu saja berbeda ya dengan yang premium ada beberapa keterbatasan ya oke langsung saja caranya yang pertama kita login ke cpanel ya teman-teman ya cpanel nya kemudian kita kita masuk ke file manager kemudian di publik atml ini kita pilih WP konten ya teman-teman ya disini ya kita klik saja oke kemudian kita pilih template oke kemudian kita tambahkan folder my media my media script oke ini sudah muncul kemudian kita klik saja kita upload file my media ini my media my media oke kita open kita tunggu proses upload selesai oke jika sudah selesai kita kembali nah file ini mudah muncul ya my media lalu kita extract klik kanan kemudian kembali ke ini admin saja kita klik saja ekstrak atau pilih disini ekstrak sama aja ya teman-teman ya ekstrak kita ekstrak file file oke sudah selesai kita klik go oke kita klik go saya ya tags ketika klik kita klikom ke admin dashboard ya ya Oke kita klik tampilan Hai nah sini sudah muncul template yang sudah kita upload di c-panel teman-teman juga bisa melakukan upload template itu langsung di dashboard WordPress ya caranya disini ya temen-temen ya tampilan kemudian tambah baru pilih unggah seperti itu ya temen-temen ya tapi lebih bagus langsung dari c-panel mana ya di sini juga banyak tersedia template-template WordPress ini temen-temen ya Hai sangat banyak sekali template-template Hai sini nih ada model berita kemudian untuk blog back and check kue jualan kue misalkan terus juga ada landing page seperti dia kemudian ada model website berita website kesehatan banyak macamnya ada template ini resep sini tinggal kita install install aja ya temen-temen ya Nah tapi jika kita ingin template yang bagus yang sedikit berbeda dari yang sudah disediakan WordPress ini kita harus mendownload ya mendownload di situs-situs website yang menyediakan template gratis atau kalau memang punya sedikit dana kita bisa melakukan pembelian di tempores ya di template tempores ini sini banyak kali ya template-template yang premium ini harganya 59 dolar 39 dolar 60 dolar ya lebih dari sekitaran 500 ribu ya 500 600 ribu di sini premium ya tempat premium oke lalu setelah kita lanjutkan yang install tadi ya temen-temen ya kita klik tampilan kemudian tempat yang sudah upload kita yang sudah kita upload tadi kita langsung aktifkan oke ya sudah sudah terinstall ya di sini kita lihat nah kita lihat dulu website kita ya nih sudah terinstall teme Medi tapi di sini belum tertata ya tersesuaian kita inginkan seperti ini ya nah caranya bagaimana jangan ini ya jangan lupa untuk like subscribe dan share ya video ini ya kita lanjutkan kita kembali ke menu dashboard dashboard kita kembali ke dashboard kemudian kita klik tampilan kemudian kita install plugin kita klik di sini kemudian tindakan kita install ya kita tunggu prosesnya sampai selesai okay hmm hmm hai 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 Oke jika sudah selesai kita refresh dulu lalu kita klik tampilan kemudian di install login kita aktifkan semuanya ya yang sudah kita install kemudian kita aktif pada kita terapkan jangan lupa ada sebor WordPress nya di refresh ya teman-teman ya jadi setelah kita melakukan aktifasi terhadap login oke kemudian maka tampilan deskurnya akan berubah ya teman-teman ya ini banyak mononya dari yang sedikit jadi banyak ya lalu kita coba untuk melakukan impor data pilihan kita disini ya kita impor pilihan kita impor demo Hai Oke continue and import kita tunggu prosesnya hingga beberapa saat hai oke Hai setelah kita impor demo kita klik visi site ya teman-teman ya kita lihat website kita nah Hai jadi Hai template my midi nya sudah terinstall jadi sangat bagus ya Hai ini memudahkan kita dalam melakukan edit data edit produk seperti itu di kita kita tidak perlu repot-repot untuk setting dari awal ya untuk menyusun hai eh website kita ya kita cukup lakukan impor data hai oke Hai disini jadi tampilannya seperti ini ya nanti kita bisa melakukan editing terhadap produk-produk disini ya Hai 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 cek lagi ini jadi untuk ukuran produknya nanti lebih kurang 1200 dikali 1200 Hai pixel ya Hai jadi sebelum kita upload nanti kita harus menyesuaikan dengan ukuran disini ya 1200 x 1200 agar nanti hasil gambarnya bagus hai 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 oke kita kembali ke dasko home hai oke Hai jadi sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi menggunakan template my medi lalu 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 bagaimana caranya kita melakukan editing terhadap produk menu-menu disini menambahkan produk seperti itu ya yuk kita melanjutkan kita lanjutkan untuk melakukan editing terhadap template my medi kita kembali ke dashboard hore hai 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 oke misalkan kita mau menambahkan produk 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 baru atau mengganti produk ya kita mau kita cari menu kita login di dashboard post text-nya website kita kemudian kita cari produk kemudian kita klik all product atau kita tambah baru ya misalkan kita cek all product kemudian kita ingin mengganti ini ya misalkan mengganti ini atau menambah produk baru kalau menambahkan kita klik add new kemudian kita pilih ini saja ya misalkan kita mau mengganti produk ini kita klik something kemudian kita masukkan judul Hai produknya kita ambil contoh ini ya asus rating ini kita copy kan lalu kita masukkan ke sini ke kemudian deskripsi kita ambil di sini ini contoh ya Hai contoh kemudian kita copy kan lalu kita dimasukkan ke deskripsi ini kita kontrol asa aja kemudian kita delete lalu kita paste kan Oke selanjutnya disini ini tampilan Hai kemudian kita harga ya itu harga kita lihat di sini sekitar 1.234.699.000 rupiah atau sekitar 1.234 dollar kemudian ini sku nya ini stoknya bisa kita bikin ready atau habis ya atau free order Oke kemudian ini berat berat lebih kurang 2 kg Hai ini perannya setel 40 30 kita 30 dan 10 cm 5 cm kemudian ini bisa kita tambahkan untuk deskripsi pendeknya ya Hai ini deskripsi pendek Hai misalkan ini ya Hai ini ada deskripsi pendeknya jadi keunggulan-keunggulan bisa kita tulis disini ya tulis disini ya misalkan kita ambil keunggulannya ini ya Nvidia Oke kita copykan saja kita masukkan ke sini Hai Nvidia Nvidia Oke kemudian kita tambah gambar ini kita cari di sini kita cari di sini ya kita masukkan kemudian kita tambahkan ke galeri kita tambahkan ini ini gambar utama ya ini gambar produk kita tambahkan lagi lalu kita tambahkan lagi oke kita hapus jangan lupa kategori produknya produk brand ini kita tambah ya misalnya tambah baru kalau tidak ada ya di sini kita tambah manual dan asus Hai niru pektor asus kita tambahkan kita klik kau di sini ya udah ada ini kita hapus saja kemudian sudah ya sepertinya sudah hai oke Hai jika sudah selesai coba kita baru-baru hai eh eh kemudian kita lihat di website kita ya hai 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 nah ini sudah muncul ya temen ya jadi asus laptopnya sudah muncul jadi begitu juga jika kita ingin menambahkan produk-produk yang lain ya hai oke kita bikin satu produk lagi ya caranya sama seperti tadi kita masuk ke dashboard WordPress kemudian kita pilih produk-produk disini kita klik alur produk kemudian 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 kita lakukan editing ya terhadap produk-produk yang sudah ada atau bisa kita klik add new tambah baru jadi sementara kita akan melakukan edit ya edit produk yang sudah ada kita edit kita pilih sunting kemudian kita cari produk yang ini kita tambahkan misalnya ini ya aku bisa jadi sini lalu kita masukin ke judulnya disini lalu untuk keterangan deskripsi kita ambil disini hai 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 lalu kita kontrol A kita delete lalu kita paste oke Hai terus ini produk layout tahap sama lalu hai 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 harga disini 34 juta 999 itu kisaran 2440 Hai Oke disini misalkan kita kasih diskon ya diskon 100 dollar jadi sekitar 22340 oke terus event ini SKU nya ini pedia maksudnya ready ini habis ini free order kemudian beratnya sekitar taruh sekitar 2 kilo Hai tahun per kilo ya kemungkinan memproduknya kita kirim pakai packing kayu lalu ini tiga kata kunci dimensi lebih kurang dimensi lebih kurang panjang lebar kali tinggi lebih kurang ya kemudian ini kita anggaplah sekitar 4 kilo kita bisa lebih ya kalau packing pakai menggunakan kayu lalu ini tiga kata kunci utama keunggulan produk kita ya misalkan kita kasih di ini ya oke Ayo kita bikin sini Ayo kita ini hai 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 intengkor kita ini tahap saja nih Hai memori Hard비 1tb oke kemudian Hai prod foto produk kita tambahkan ya ini 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 Apple ini ya 1tb Apple 2tb Apple 3tb ini kita masukkan gini kita klik di sini Open untuk set produk utama kita pilih yang bagus ya agar bisa tampil di halaman depan itu menarik kemudian kita pilih lagi kemudian kita pilih lagi kemudian ke galeri oke yang ini kita tambahkan lagi ini 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 bisa kita hapus ya ini tambah ini kita klik ini ada delete oke lalu jangan lupa produk brandnya kita tambahkan Apple Apple kita klik add new oke ini sudah muncul ya sudah tercet list kita ini hapus saja lalu jika selesai kita klik berbarui sekarang kita cek di website kita ya nah ini sudah muncul ya teman-teman ya sudah sudah muncul disini jadi perbedaan yang pertama dan kedua itu dari harga ya harga reguler yang yang ini yang asus laptop gaming ini harganya tadi reguler disini ya harga reguler disini ya teman-teman ya nanti jadi kalau yang sale ini jadi ada coret gitu ya ada diskon jadi perbedaan yang pertama yang kedua itu yang pertama reguler tanpa sale tanpa sale price dan yang ini menggunakan sale price ada diskon ya disini juga ada label sale dan dan hot seperti itu jadi sangat mudah ya jadi kalau kita mau ini kita klik ini jadi sudah muncul ya kita klik produknya misalkan kita klik yang ini lalu sudah ini keunggulan produknya tadi oke jadi bagus ya teman-teman ya template dari my maybe oke oke lalu bagaimana caranya kita mengganti menu yang diatas ya produk home medical supply homepage subpage dan lain-lain ya misalkan kita mau mengganti menu ini ya home medical supply caranya kita masuk ke admin WordPress kemudian pada kita tampilan kita klik menu oke kemudian home medical supply yang mau kita ganti ini ya supply ini kemudian kita ubah jadi elektronik elektronik atau laptop ada ya laptop oke kemudian 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 selesai kita klik simpan menu kita lihat perubahannya kita refresh oke sudah ganti ya kemudian misalkan kita mau menambahkan disini ya produk kita mau mengganti misalnya bendex ini ya atau salah satu yang ini ya teman-teman ya mengganti atau menambahkan yang baru caranya kita login lagi ke buat dashboard WordPress nya kemudian kita klik produk kemudian kita pilih kategori lalu misalkan kita mau ganti ini ya ini ya wound care baban dap pendek yaitu ya kita cari disini biagnosis akibmen higienis biagnosis akibmen laboratory blood pressure nah ini ya teman-teman ya kita klik aja disini sunting atau edit cepat misalkan kita mau ganti menjadi laptop gaming laptop gaming ini juga sama laptop gaming update kita klik disini kita refresh kita lihat ya ini produk nah ini teman-teman ya jadi sudah berubah menjadi laptop gaming yang tadi jadi begitu caranya untuk menambahkan menu atau merubah menu nah untuk produk-produk yang ingin kita cantumkan kategorinya itu tinggal dipilih di kita masuk ke post dulu produk ke produk nah kita klik edit cepat nanti disini ada kategori yang sudah kita misalkan ini tadi ya laptop atau eh kategorinya lalu misalnya misalnya yang ini ya kita bikin tadi ya laptop gaming terus mereknya ya lalu kita perbarui hmm jadi produk kita tadi sudah terkategori di laptop laptop atau laptop gaming ya jadi kita lihat dulu ini kita klik disini laptop gaming nah ini ya teman-teman ya sudah muncul disini jadi sangat mudah ya teman-teman ya ini untuk review-review juga kita bisa ubah misalkan kita mengganti yang ini ya everything is perfect award recommended untuk jika kita ingin menambahkan rating atau mengubah rating kita kembali lagi ke sini kemudian eh eh kalau testimonial Arjuna tadi lalu kita klik disini rating kita pilih 1-5 ya misalkan kita klik 5 lalu kita perbarui kemudian ini masih 4 kita refresh oke sudah menjadi 5 ini ya ini ya teman-teman ya nih jadi tes testimonialnya sudah berubah lalu miss bagaimana caranya untuk mengganti eh harga ke dalam rupiah ini kan masih dalam bentuk dollar jadi jika kita ingin mengganti kurs mata uang nah ini kita masuk ke menu WooCommerce yang selesai kemudian kita klik setting kemudian pada currency ini kita ubah menjadi rupiah kemudian kita klik kita lihat perubahannya ini dollar oke ini sudah berubah menjadi rupiah ya ini jadi sangat mudah ya teman-teman ya oke selanjutnya bagaimana caranya kita mengganti logo atau judul ya judul websitenya caranya login login kembali di dashboard kemudian klik tampilan kemudian klik tampilan kemudian pilih tem option nah pada general general ini disini ya untuk logo kita bisa upload disini kemudian logo disini juga untuk dalam versi mobile ya untuk logonya lebih kurang ukuran 216 x 144 pixel ini teks logo ya misalnya ini tadi kan my media my media oke kemudian kita ganti misalkan menjadi toko elektronik terpercaya oke kemudian kita klik save change kita lihat perubahannya ya nih udah berubah ya kemudian ya toko elektronik terpercaya elektronik atau jadi lebih kurang seperti itu ya lalu bagaimana jika kita ingin mengganti puter-puter yang ada di bawah ya keterangannya misalkan kita mau mengganti alamat ini ya 1487 rokey horse korepo arlington yuk caranya kita masuk ke sini ya teman-teman ya kita lihat dulu puter kita ini tampilannya menggunakan puter puter berapa ya sini kan ada puter 1 jadi setelah kita mengetahui bahwa template kita menggunakan puter 1 lalu kita pilih menu footer block ya footer block teman-teman kemudian puter ini ada di atas ya kita klik kanan saja lalu oke kemudian pada puter kita pilih puter 1 kemudian kita sunting misalkan kita mengganti alamatnya ini ya kita cari ini ya teman-teman ya kita cari ini ya teman-teman ya alamatnya ini ini kita ganti misalkan jalan jenderal sudirman sudirman dan misalkan Jakarta ini Jakarta Indonesia 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 jalan jenderal sebelumnya nomor 001 Jakarta Indonesia ya lalu misalkan buka ntar ini nomor telepon ya nanti 08 52 kemudian 1234 1234 terus buka Senin sampai Sabtu sebenarnya sampai Minggu 12 Monday ke Sunday jam 9 sampai jam 21 oke ini Friday ya Friday Sabtu Sabtu Minggu jam 10 sampai jam ke 18 oke kita perbarui lalu kita refresh oke nah sekarang sudah terganti ya jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya jadi kita harus rajin-rajin untuk melakukan eksplorasi terhadap template yang sudah kita install ya teman-teman ya ini kegunaannya apa-apa misalnya seperti post ini untuk apa portfolio untuk apa seperti itu ya jadi kalau kawan-kawan misalnya ragu itu jangan di klik ya teman-teman ya biasanya setiap template itu menyediakan akses akses dokumentasinya ya teman-teman jadi bagaimana cara kita melakukan penginstalan seperti ini MyMedi juga menyediakan cara instalasi ya mulai dari ininya ya keterangan keterangan tabletnya versi terakhir di update kemudian cara instalasi kemudian ada demo konten update theme kemudian ada ini menu white widget dan sidebar nya ada header cara mengganti logo seperti itu ya ini logo kemudian setting header nya gimana terus footer nya juga gitu ya teman-teman ya gimana cara mengganti footer menu terus bagaimana sih menggunakan menu seperti itu memilih menu mengganti menu terus halaman ini juga kita bisa membuat halaman jadi kita pada menu ini kita pilih laman kemudian kita pilih semua halaman ini ya tentang ini halaman tentang about us ya tentang website kita tuh apa sih seperti itu nah apa yang kita jual keterangannya seperti itu ya ini ini halaman ini ha ini halaman ini hai 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 banyak nomor ini apa ini Hai dikelepas mempunyai dan hai 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 ini ya ada laman about us ada blog pilih ya banyak hai 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 laman check out kontak hai 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 terus blog gitu ya cara bikin post seperti itu teman-teman sama seperti kita posting berita juga sama ya kemudian ada WPW Bakery page builder sini ada gimana sih caranya nambah-nambah elemen gitu sudah ada caranya ya di sini ya jadi disediakan dalam paket download-nya ini bagaimana setting wukumersenya gimana ya wukumersenya untuk plugin ya plugin untuk toko online ini ya wukumersenya tersedia di WordPress ya jadi tinggal kita bisa ditambahkan biasanya di login ini ya wukumersenya gimana cara order terus ada kita jika kita ingin bikin kupon juga seperti ini jadi seperti itu ya teman-teman ya ini template yang demo demo template my medi Oke seperti ini ini tampilannya kemudian ini template yang sudah kita Hai upload dan edit ya toko elektronik terpercaya Hai lebih seperti ini tinggal edit-edit saja ya teman-teman ya mana yang kita mau ubah kita bisa ubah mau nah mau kita tambahkan juga kita bisa tambahkan sini saya tadi sudah kita bagaimana caranya kita mengganti judul lalu caranya menggunakan mengganti menu menambahkan kategori seperti ini ya hai 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 bagaimana caranya memberikan diskon ke produk hai 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 lalu Hai memberikan label ya label sel dan sport seperti guna hai 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 oke terus cara mengganti hai 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 ini mata uang mata uang dari dollar ke rupiah lalu cara mengganti temubah Hai testimonial oke kemudian mengubah puter seperti itu ya jadi sering-sering bereksperimen ada template ya jadi kalau misalnya temen-temen masih kesulitan jadi kita disediakan dokumentasinya ya dokumentasi ini disediakan oleh template-nya ya Hai biasanya tidak dibundel dibundel di dalam paket download jadi temen-temen tidak kesulitan lagi seperti itu jadi sekian ya temen-temen ya cara melakukan Hai instalasi WordPress terbaru dan juga bagaimana caranya melakukan instalasi template my medi ini sehingga bisa kita gunakan sebagai toko online kita jadi sekian dulu video kita hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berencana membuka toko online sendiri menggunakan WordPress jika temen-temen suka video ini jangan lupa klik like subscribe dan share terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati